Lagi saya ulang-ulang juga di semua tempat bahwa sekarang ini bukan negara besar mengalahkan negara kecil, bukan. Tapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Udah persaingannya ada di situ. Siapa yang cepat dia akan memenangkan persaingan, siapa yang cepat dia akan memenangkan kompetisi. Terima kasih. 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 Bapak-Ibu bisa bayangkan per meter itu, betapa sangat mahalnya kalau kita undur-undur terus yang namanya infrastruktur. Kemudian yang kedua, ya kita akan kalah bersaing dengan negara lain. Karena biaya-biaya logistik, biaya mangkut barang dari satu tempat ke tempat lain, dari satu provinsi ke provinsi yang lain, di kita itu dua setengah kali lipat lebih mahal dibanding Singapura dan Malaysia, yang dekat-dekat kita saja lah. Terlalu mahal biaya-biaya, kalau biaya barang itu mahal, artinya barang yang dibayar oleh konsumen, oleh masyarakat juga lebih mahal, larinya ke sana. Oleh sebab itu, konektivitas seperti ini sangat diperlukan sekali. Saya sudah diberitahu Pak Menteri PU, Pak, ini jalan yang Kertoksono, Mojokerto, Seksi 2, Seksi 3. Sudah selesai, bisa diresmikan. Sekarang, Alhamdulillah, sudah minggu-minggu saja saya datang lah, biar cepat bisa dipakai oleh masyarakat. Setelah ini ada tiga lagi. Di sini yang akan kita buka lagi. Bentar lagi ya, sebulan, dua bulan ini. Sudah, pokoknya jangan dibuka, jangan dibuka, jangan dibuka. Saya merasakan betapa menjangkau ke sebuah daerah di negara kita yang memang bentangannya sangat luas dari Sabang sampai Marokai, dari Miangas sampai Klorote. Saya saja yang presiden untuk menjangkau sebuah daerah itu amat susah. Sering susah. Apalagi masyarakat, kita bisa membayangkan. Pernah kita membuka labuan kecil di Halmahera Tengah, di Tapa Leo. Kesanannya, darat nggak bisa. Laut pas gelombangnya gede juga nggak bisa. Sudah, pakai heli ke sana. Apa yang terjadi? Yang saya dengar dari masyarakat saya, kalau di situ gelombangnya gede sudah, sembako nggak bisa masuk, temen nggak bisa masuk, BBM nggak bisa masuk. Tapi setelah ada infrastruktur yang namanya pelabuan, selain barang-barang tadi masuk juga lebih mudah dan rutinitasnya bisa dihitung. Tapi apa? Barang-barang yang dari Halmahera Tengah juga bisa keluar. Dulu lada nggak bisa keluar, sekarang bisa keluar. Cengkai yang nggak bisa keluar, bisa keluar. Jagung yang nggak bisa keluar, bisa keluar. Kelapa yang dulu nggak pernah di, apa-apain sekarang bisa dijual keluar. Itulah fungsinya infrastruktur, kenapa harus kita jelaskan. Karena kalau nggak kita ulang-ulang seperti itu, banyak yang bertanya apa loh, infrastruktur, infrastruktur. Ini adalah sebuah hal yang sangat fundamental, basic, jadi dasar bagi kita untuk bersaing dengan negara yang lain. Dan pada tahapan kedua adalah pembangunan sumber daya manusia yang harus kita kerjakan. Sebab itu selalu minta tanya saja ke Pak Menteri PU jam berapapun selalu saya tanya, kapan jalan ini selesai, kapan bendungan ini selesai, kapan irigasi di sini selesai. Karena kalau Pak Menteri sudah saya kejar, Pak Menterinya pasti ngejar dirjenya. Ya kan? Dirjenya nanti mengejar ke Eslo di bawahnya, saling kejar-kejaran, sehingga segera semuanya cepat selesai. Itu yang kita harapkan. Ini totalnya 40,5 km. Dan hari ini yang kita resmikan ini adalah 24,9 km. Dan kita harapkan nanti bulan Oktober, yang Mojokerto, Surabaya, 36 km juga selesai. Kecepatan-kecepatan seperti ini saya kira yang ditunggu masyarakat. Jangan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati Mustafa, Pak, ini dari 96. Mundur-mundur, 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 enggak rampung-rampung. Kalau sudah seperti ini, nanti mobil-mobil bisa berpindah ke sini, truk bisa pindah, kontainer bisa pindah ke sini, jalan yang sudah ada bisa digunakan. Masyarakat punya lancar semuanya, tidak ada pemacetan, terutama di jalan-jalan altering kita. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan bahwa jalan ini dikerjakan oleh swasta, ngurni oleh swasta, yaitu PT. Marga Harjaya Infra. Kenapa perlu saya sampaikan? Karena banyak suara-suara, kok semuanya dikerjakan oleh BUMN, tidak. Swasta juga ikut berperan. Karena kalau semuanya BUMN juga masalah, keuangan ini kan juga perlu dihitung. Jadi kita harapkan swasta juga mau ikut terjun, membangun infrastruktur-infrastruktur seperti ini. Kecepatan. Lagi saya ulang-ulang juga di semua tempat, bahwa sekarang ini bukan negara besar mengalahkan negara kecil, bukan. Tapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. tidak persaingannya ada di situ. Siapa yang cepat, dia akan memenangkan persaingan. Siapa yang cepat, dia akan memenangkan kompetisi. Persaingan begitu sangat sengitnya. Oleh sebab itu, hal-hal yang menjadi dasar, yang fundamental seperti ini, harus secepatnya kita selesaikan. Dan kita akan semakin dapat bersaing dengan negara-negara lain kalau jalur-jalur logistik itu semakin baik. Sekali lagi bahwa dunia sekarang ini persaingannya semakin cengit. Tetapi juga jangan bermimpi mengenai persaingan. Jangan bermimpi negara ini bisa bersaing kalau tidak ada infrastrukturnya. Terakhir, saya perlu mengingatkan kepada pemerintah daerah, kepada pengelola jalan tol, agar memastikan bahwa jalan tol, Kertosono Mojokerto ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh rakyat secara langsung. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan Seksi 2 dan Seksi 3 Jalan Tol Kertosono Mojokerto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya mohon berkenan kembali ke tempat. Kerti yang rek. Haji Aya Ibras. Ini yang Seksi tadi bapak. Seksi 1 yang bapak. Jombang, jombang, kemudian jombang. Terima kasih. Terima kasih telah menonton